Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolam abu 700 meter di atas puncak atau 2.284 meter di atas permukaan laut pada minggu 21 Januari 2024. Petugas pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki yakni Bobi Son Lamanepa mengatakan kolam abu berwarna putih hingga kelabuh dengan intensitas tebal. Terekam seismogram pada pukul 12.49 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores, Paul Kabelen. Silakan rekan Paul. Oke selamat siang rekan Nina dapat saya laporkan bahwa aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki terus mengalami erupsi dan terpantau oleh seismograf dari pos pemantau Gunung Api Lewotobi laki-laki di Desa Pulau Lera, Kecamatan Bulang Gitan, Kabupaten Flores Timur. Pada pukul 12.49 waktu Indonesia Tengah kemarin hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, tinggi kolam abu mencapai 700 meter di atas puncak Gunung Lewotobi laki-laki atau 2.284 meter di atas permukaan laut. Pertugas pos pemantauan Gunung Lewotobi laki-laki, Bobi Lamanepah, mengatakan bahwa kolam abu dengan intensitas tabal ini lebih condong ataupun mengarah ke wilayah utara dan timur laut. Dan beberapa desa juga terpantau ada di arah erupsi tersebut, yaitu Desa Duli Pali di Kecamatan Ilebura, yaitu di arah utara erupsi, sementara untuk di arah timur lautnya yaitu Desa Nobo, Desa Nura Belen, sampai Desa Riang Rita. Namun warga yang berada di tiga desa tersebut saat ini sudah mengungsi ke beberapa posko pengungsian, yaitu di Desa Koka Kecamatan Titehena dan juga ada yang di Desa Boru. Dan titik-titik pengungsian ini merupakan wilayah yang aman dari jangkauan keerupsi tersebut. Nah, untuk itu pihak Pemantau Gunung Aris sendiri terus mengimbau kepada masyarakat, juga para wisatawan, agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat gunung, serta sektoralnya yaitu 6 km ke arah utara dan timur laut tersebut. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah setempat dan tidak mempercayai isu-isu yang kurang jelas sumbernya. Bobi juga menampakkan jika terjadi erupsi dan hujan abu, masyarakat dihimbau tetap berada dalam rumah dan apabila berada di luar rumah selalu memakai masker dan kacamata. Nah, sementara pantauan langsung hingga hari ini, Gunung Lawutobi tertutup kabut awang, namun kemarin setelah beberapa jam setelah erupsi secara keselamatan, dilihat dengan jelas bahwa badan Gunung Lawutobi laki-laki tersebut tampak seperti ada lubang-lubang ataupun istilahnya badan Gunung tersebut sedang luka-luka. Kemungkinan besar akibat dari banjir lahar dingin, banjir lahar dingin yang terus terjadi akibat buiran hujan lebat yang melanda wilayah itu. Dan untuk malam harinya terlihat dengan jelas, Gunung Lawutobi laki-laki terus mengeluar merah menyala dan arahnya di Tribun Flores kemarin bahwa radius hilir Lapa Pijar itu jaraknya kurang lebih 1 km dari pemukiman desa Nurabelin. Namun saat ini warga di sana masih mengungsi ke desa Pongang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan Paul, selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.